Rizky alias Kinai, 26, terduga pelaku penusukan terhadap Diana Gustia, 24, warga Desa Citalang, Kecamatan Kabupaten Purwakarta ditangkap polisi di kawasan Cigelam, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, Minggu, 14 Januari 2024, sore. Hal itu dibenarkan kasat reskrim Polres Purwakarta, AKP Mujhamat Arwin Bacar kepada wartawan di Mapolres Purwakarta, Minggu, 14 Januari 2024, malam. Ia mengatakan, pelaku Rizky melakukan penusukan terhadap korban Diana Gustia karena dendam pribadi. Pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut, termasuk mencari barang bukti yang digunakan oleh pelaku. Kronologis Penusukan Sebelumnya Diana Gustia, 26, warga Citalang, Purwakarta, Jawa Barat, tewas setelah diduga ditusuk oleh temannya, Rizky alias Kinai. Peristiwa itu terjadi saat Diana sedang beristirahat di rumah milik Nining di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Cipaisan, Purwakarta, Minggu, 14 Januari 2024, siang. Nining pemilik rumah mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nining mengatakan korban sempat berbicara bahwa yang menusuknya adalah Rizky atau Kinai. Setelah peristiwa itu, ia mengatakan, Diana langsung dilarikan oleh warga sekitar ke RSUD Bayu Asi. Korban kemudian tewas di RSUD Bayu Asi. Jangan lalu tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.